Hari Kamis kemarin Konami telah mengumumkan bahwa update Avowed Ball 2022 Mobile akan tersedia pada Kamis 2 Juni mendatang. Saat kalian login ke Game Pass Mobile, kalian pasti menerima informasi tersebut. Namun tahukah kalian apa saja syarat untuk update ke Avowed Ball 2022 Mobile? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada bulan April kemarin sudah saya informasikan mengenai kapan update Avowed Ball 2022 Mobile beserta perangkat yang dibutuhkan. Secara sederhana ada 2 persyaratan untuk update Avowed Ball 2022 Mobile. Yang pertama, device mobile atau perangkat handphone. Kalian harus sesuai dengan spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk update Avowed Ball 2022 Mobile. Yang kedua, tentu kalian harus menautkan ID Konami kalian. Syarat pertama yaitu perangkat handphone harus sesuai dengan spesifikasi minimal game Avowed Ball 2022 Mobile. Apa saja spesifikasi minimalnya? Untuk yang memakai handphone Android, sistem operasi yang dibutuhkan yaitu minimal versi 7 atau di atasnya. Kemudian memori RAM harus 2GB atau lebih tinggi. Prosesor quad-core 1,5GB atau lebih tinggi. Gimana cara cek spesifikasi handphonenya? Gimana dengan handphone yang saya pakai ini apakah masih bisa buat update nanti? Karena handphone yang kalian pakai ini ada berbagai macam merk. Maka cara paling mudah untuk cek spesifikasi handphone yaitu menggunakan aplikasi CPU-Z. Aplikasi ini bisa kalian download di Play Store. Cara baca aplikasinya gimana? Jika sudah download aplikasi tersebut langsung saja buka aplikasinya. Terlihat ada menu SOC, Device, Sistem Baterai, dan sebagainya. Pada menu SOC kalian bisa melihat spesifikasi prosesor CPU handphone kalian di sepenuh arsitektur. Bisa dilihat handphone saya memakai Qualcomm Snapdragon 451,8GB. Artinya sudah memenuhi salah satu persyaratannya karena di atas 1,5GB. Kemudian kita beralih ke menu Device. Dilihat nama handphone kalian beserta tipe handphone tersebut. Di bawahnya ada subunut total RAM dan available RAM. Terlihat RAM handphone saya 3538MB atau mendekati 4GB. Available RAM atau RAM yang masih tersedia sekitar 970MB. Dengan RAM sekitar 4GB, maka bisa dibilang sudah memenuhi syarat. Yang ketiga pilih menu System. Di sini kita akan cek sistem operasi handphone yang kita pakai. Kalian bisa mengecek di subunut Android version. Handphone yang saya pakai ini menggunakan Android versi 10. Sedangkan syarat minimalnya yaitu Android versi 7. Dengan 3 kategori di atas. Maka bisa dipastikan handphone yang saya pakai ini sudah memenuhi syarat untuk update Available 2022 Mobile. Jadi dari 3 menu tersebut, kita bisa mengetahui spesifikasi handphone yang kita pakai. Apakah sudah memenuhi persyaratan untuk update Available 2022 Mobile. Syarat yang kedua yaitu kalian harus menautkan AI di Konami PES kalian. Tujuannya agar data kalian aman, tentunya agar data pemain yang kalian miliki tidak hilang saat selesai update nanti. Untuk mengecek apakah sudah menautkan AI di Konami atau belum, kalian bisa login ke Game Pass Mobile. Selanjutnya pilih menu ekstra, kemudian pilih dukungan. Pilih data tautan. Akan terlihat apakah kalian sudah menautkan AI di atau belum. Tanda berhasil menautkannya yaitu ada tanda centang hijau ditautkan ke AI di Konami maupun ke Google Play. Bagi yang belum menautkan AI di Konami, langkah-langkahnya ada di deskripsi di bawah ini ya sobat. Demikian penjelasan mengenai tips update Available 2022 Mobile. Persiapkan dua syarat di atas sebelum tanggal 2 Juni. Sampai jumpa di Available 2022 Mobile. Salam ahlinya PES. Sampai jumpa di Available 2022 Mobile.